Hai, selamat datang di channel Rangkuman Film Pada episode kali ini, channel Rangkuman Film akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang proses penciptaan salah satu pencipta paling mematikan di dunia yaitu AKM atau AK47 yang sudah disempurnakan Film ini berjudul Kalasnikov yang rilis pada tahun 2020 kemarin Film ini disutradari oleh Konstantin Buslow dan dimintangi oleh Yuri Wurisov, Olga Lerman, Arthur Smolianinov dan beberapa pemeran lainnya Baiklah, tidak seberlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Kalasnikov Pada tahun 1941, di Brians terjadi peperangan yang sengit antara Rusia dan Jerman Seorang prajurit yang bertugas mengoperasikan tank yang bernama Kalasnikov mengalami kesulitan karena persenjataan musuh begitu kuat Bahkan setelah tank yang terkena serangan musuh, membuat salah satu rekannya tewas di tempat Beberapa saat kemudian, Kalasnikov terbangun di dalam barak medis Kalasnikov sedang dirawat karena luka pada pundak dan lengannya Kesokan harinya, Kalasnikov dan beberapa rekannya yang terluka dibawa menggunakan truk untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit Di dalam perjalanan, dia mendengar percakapan kalau pihak Rusia kehilangan banyak sekali infanteri yang tewas di medan pertempuran Karena persenjataan mereka kalah canggih dengan pihak Jerman Di tengah hutan, mobil yang Kalasnikov naiki terjebak lumpur Semua orang terpaksa turun untuk membantu mendorong mobil itu Namun sia-sia, dari kejauhan Kalasnikov melihat sebuah perkampungan Kalasnikov mengajak atasannya untuk memeriksa Siapa tahu di kampung itu mereka bisa meminjam kuda untuk menarik mobil Kalasnikov dan pimpinannya pun pergi ke desa tersebut Pimpinan Kalasnikov membawa bekal sebuah senjata otomatis besar untuk berjaga-jaga Menurutnya, itu adalah senjata model baru Dia kemudian memberi Kalasnikov sebuah pistol untuk berjaga-jaga Di saat sang pimpinan mendekati salah satu rumah Tiba-tiba muncul beberapa tentara Jerman di depannya Aru tembak pun tak terhindarkan Sayang sekali, senjata milik sang pimpinan sempat mengalami macet Atau tidak berfungsi Alhasil, dia tertembak oleh musuh di bagian dada Untung, Kalasnikov berhasil menghabisi tentara Jerman tersebut Kalasnikov dan pimpinannya yang terluka kemudian meminta bantuan Salah satu warga untuk meminjamkan kudanya Di jalan, Kalasnikov mengotak atik senjata otomatis milik pimpinannya itu Dia menyadari kalau banyak akhirnya masuk Dan kemudian membeku Itulah yang membuat senjata otomatis itu macet Dengan bantuan kuda milik penduduk Akhirnya mereka pun bisa melanjutkan perjalanan Setahun kemudian Di tahun 1942 Karena lukanya yang cukup serius Kalasnikov tidak layak Untuk berperang kembali Dokter menyarankannya untuk pulang Di dalam kereta Kalasnikov berbincang-bincang Dengan rekan prajurit yang terluka Dia bercerita kalau dulu sebelum menjadi tentara Dia bekerja di bengkel kereta api Namun dia diusir Karena disana dia mencoba membuat senjata rakitan sendiri Sejak kecil Kalasnikov mengaku sudah bisa membuat senjata mainan Dan itu menjadi passionnya hingga dewasa Kalasnikov kemudian memperlihatkan Salah satu rancangan senjata otomatis miliknya Pada rekan-rekan yang lain Rekan-rekan yang melihatnya pun kagum Dan mengatakan kalau Kalasnikov Harus merealisasikan mimpinya Karena senjatanya terlihat tangguh Dan bisa membantu mempertahankan Kedaulatan negara Malam harinya Saat tertidur Kalasnikov teringat masa kecilnya Saat dia merakit senjata mainan Kesokan harinya Setelah sampai di stasiun tujuannya Bukannya pulang Kalasnikov malah masuk ke dalam bengkel stasiun tersebut Kalasnikov kepikiran dengan impiannya Yang sempat tertunda Kalasnikov menemui kepala bengkel yang bernama Pavel Dia dulu adalah pimpinannya Di saat masih bekerja di bengkel tersebut Di dalam ruangannya Pavel terlihat kesal melihat kedatangan Kalasnikov Pavel kemudian menolak keinginan Kalasnikov Yang ingin mengembangkan senjata di bengkelnya itu Dia tidak ingin kejadian sebelumnya Terulang kembali Kalasnikov ketahuan mengembangkan senjata secara ilegal Akibatnya Pavel diinterogasi oleh pihak militer Sampai berhari-hari Pavel kemudian mengusir Kalasnikov Untuk pergi Di luar stasiun Saat sedang merenung Kalasnikov mendengar perbincangan Yang mengatakan kalau ada satu perwira militer Yang bernama Basharov Datang ke wilayah itu Kalasnikov kemudian memiliki sebuah ide Saat melihat Basharov turun dari kereta Kalasnikov langsung menghampirinya Kalasnikov memberanikan diri mengutarakan niatnya Untuk meminta izin Mengembangkan senjata Kalasnikov menceritakan pengalamannya Berada di garis depan peperangan Dia melihat persenjataan Jerman sangat canggih Dia berjanji akan melaporkan perkembangan senjata yang dibuat Langsung kepada Basharov Alhasil Kalasnikov mendapatkan surat izin Untuk mengembangkan senjata Di dalam bengkel milik Pavel Pavel pun terpaksa menyetujui permintaan Kalasnikov Yang ingin mengembangkan senjata di bengkelnya Kalasnikov langsung memulai pekerjaannya Hari itu juga Karena salah satu lengannya terluka Kalasnikov merasa tidak mampu Untuk bekerja secara maksimal Kalasnikov kemudian meminta bantuan Beberapa anak buah dari Pavel Untuk membantunya Namun Pavel menolaknya mentah-mentah Pavel meremehkan kemampuan Kalasnikov Dia menyebut Kalau sebenarnya Basharov Memberikan izin hanya karena kasihan pada Kalasnikov Sore harinya Beberapa orang menemui Kalasnikov Mereka merasa kasihan melihat Kalasnikov Yang bekerja sendirian Mereka mendengar kalau Kalasnikov Sedang mencoba mengembangkan senjata Untuk negara Mereka ingin berpartisipasi Mereka kemudian bersedia membantu Kalasnikov Di malam hari setelah pekerjaan mereka selesai Kalasnikov pun senang mendengarnya Mereka semua bekerja keras siang dan malam Tanpa pamri Untuk Membuat sebuah senjata otomatis Rancangan Kalasnikov Karena Mereka yakin bahwa Apa yang mereka kerjakan Adalah bentuk kepedulian terhadap negara Yang Saat ini sedang berperang melawan Jerman Hingga Jadilah satu prototip pertama Senjata Rancangan Kalasnikov Semua orang berbunung-bundung Untuk melihat pengujian senjata tersebut Di luar bengkel Rekan Kalasnikov mencoba menembakkan senjata baru itu Dan Mereka pun tercengang Terlihat Raut wajah bahagia dari semua orang yang ada di sana Senjata itu Berfungsi dengan baik Sesuai janjinya Kalasnikov langsung pergi ke alamata Kazakhstan Untuk melihatkan senjata buatannya kepada Basarov Sesampainya di kantor Basarov Petugas yang ada di sana memberitahu Kalau Basarov saat ini sedang ada di medan pertempuran Saat Kalasnikov mengutarakan niatnya Untuk melihatkan senjata buatannya kehadapan Basarov Petugas yang ada di sana malah menjebloskannya Kedalam kurungan Mereka tidak percaya orang yang berasal dari kampung seperti Kalasnikov Ini berhasil mengembangkan sebuah senjata Sesaat kemudian Seorang petinggi datang ke tempat itu Dia mendapat laporan Bahwa dua orang dari kampung yang datang membawa senjata Dia kemudian memeriksa senjata tersebut Dia tahu Kalau senjata itu bukan buatan pabrik Dia yang penasaran kemudian membawanya Dan Mengirimnya kepada seseorang yang bernama Andre Untuk mengetesnya Singkat cerita Senjata itu sudah ada di tangan Andre Dia membawanya ke tempat pengetesan senjata Setelah mencoba menembakannya Andre pun terpukau Dia penasaran ingin menemui siapa pembuat senjata itu Andre Kemudian menemui Kalasnikov Yang saat itu sedang dibuli Karena orang-orang di sana tidak percaya Bahwa dia adalah seorang pencipta senjata Andre Mengajak Kalasnikov masuk ke dalam ruangannya Di sana Andre yang kagum Ingin membantu Kalasnikov Untuk Merealisasikan impiannya Dia memberi tahu kalau sebentar lagi Akan diadakan kontes Desain senjata ringan Agar senjata rancangan milik Kalasnikov ini Bisa diproduksi masal Dia harus menang kontes lebih dahulu Dia ingin membantu Kalasnikov Untuk Meminta restu kepada General Kurbatkin Untuk bisa ikut dalam kontes tersebut Kalasnikov pun senang mendengarnya Kesokan harinya Di dalam lapangan tembak General Kurbatkin pun belum tiba Setelah tiba Tanpa banyak bicara Dia langsung mengambil senjata ciptaan Kalasnikov Dan mencobanya Setelah mencoba Dan memeriksa hasilnya General Kurbatkin malah mengomentari seragam Kalasnikov yang lusuh Dia kemudian menyuruh anak buahnya Untuk membelikan Kalasnikov seragam yang baru Karena Dia akan mengirim Kalasnikov mewakili Kazakhstan Untuk ikut dalam kontes senjata ringan General Kurbatkin akan mendaftarkannya Kalasnikov pun gembira Dan mengucapkan terima kasih kepada Andre dan yang lain Yang telah membantunya Pada tahun 1943 Kalasnikov yang sudah memakai seragam baru Pergi menuju Moskow Untuk mengikuti kontes senjata nasional Setelah melengkapi berkas administrasi Kalasnikov diantar Memasuki sebuah mobil menuju ke pusat pengembangan senjata Yang bernama Golutvin Untuk dikarantina dan menyempurnakan senjata miliknya di sana Di dalam mobil Di sampingnya terdapat satu orang yang tertidur Saat bangun Kalasnikov menawari orang tersebut sepotong roti Orang itu bernama Sudayev Dia tertarik dengan senjata ciptaan Kalasnikov Ternyata Sudayev juga seorang penembus senjata Dia kemudian menantang Kalasnikov untuk bertaruh Kalau Kalasnikov menang Dia akan mentraktir Kalasnikov bedang ronde Jika sebaliknya Dia akan melihat Kalasnikov menari di atas meja Mereka pun tertawa Sesampainya di Golutvin Kalasnikov diantar menuju ruangan Yang berisi sekumpulan orang yang akan membantunya bekerja Kalasnikov kemudian diantar menuju kamarnya Di jalan Kalasnikov kaget Setelah diberitahu kalau di dalam kontes ini Dia akan melawan perusahaan-perusahaan senjata yang sudah besar Sesampainya di kamar Kalasnikov diberitahu Kalau Dia diwajibkan mengumpulkan gambar teknik senjata miliknya Kalasnikov kebingungan Karena dia tidak bisa menggambar dengan baik Beberapa saat kemudian Saat sedang istirahat makan siang Kalasnikov di dekati oleh seorang wanita Dia Bernama Katya Katya menjelaskan Kalau dia menerima tawaran pekerjaan tambahan Dari pimpinan untuk membantu Kalasnikov Untuk menggambar senjatanya dengan baik Tapi Dengan syarat Kalasnikov Jangan macam-macam dengannya Belum sempat Kalasnikov menjawab Dia kemudian pergi Esokan hari ini sesuai janji Katya Menemui Kalasnikov di ruangannya Katya pun langsung mencoba Menggambar senjata milik Kalasnikov Dan menyuruh Kalasnikov untuk keluar selama dia bekerja Kalasnikov pun keluar Setelah selesai Kalasnikov berlari menuju kamarnya Untuk mengambil sekantong gula Kalasnikov memberi Katya sekantong gula sebagai rasa terima kasihnya Kalasnikov meminta izin untuk mengantar Katya pulang Karena mungkin hari ini adalah pertemuan mereka yang terakhir Besok adalah hari pengumuman dan juga hari terakhirnya Kalasnikov ada disana Di tengah jalan mereka melihat sekumpulan orang yang senang berdansa Salah satu tentara disana mengajak Katya untuk berdansa Kalasnikov hanya diam saja tidak bisa berbuat apa-apa Setelah selesai berdansa Orang itu berencana untuk mengantar Katya pulang Kali ini Kalasnikov bereaksi Dia tidak terima Karena dari awal dia yang akan mengantar Katya pulang Melihat kelakuan Kalasnikov yang seperti itu Katya sedikit kesal Dan mulai berjalan sendiri Kalasnikov mengikutinya dari belakang Saat akan masuk ke dalam rumah Ia mengucapkan terima kasih Atas gula yang diberikan Karena putrinya pasti akan menyukainya Kalasnikov pun kaget Dia kemudian tanya Apakah suami Katya seorang prajurit? Katya kemudian menjawab Kalau dia tidak memiliki suami Katya kemudian masuk ke dalam rumah Keesokan harinya setelah pengumuman Ternyata desain senjata Kalasnikov kalah dalam kontes Saat sedang berjalan Dia bertemu dengan Sudayev Dimana Senjata buatan Sudayev ini menang dalam kontes Dan Akan diproduksi masal Kalasnikov bertanya Apakah dia harus menari? Sudayev menjawab Kalau sebelumnya Hanya bercanda saja Sudayev memberi semangat kepada Kalasnikov Dia percaya Suatu saat nanti Kalasnikov pasti akan berhasil Saat akan berkemas pulang Pimpinan yang ada di sana Memberi semangat kepada Kalasnikov Dan memberi tahu Kalau beberapa bulan lagi Akan ada kontes Desain senapan mesin Sebelum pulang Di luar gedung Kalasnikov sejenak Memadang wajah Katya dari jauh Sepulangnya di Kazakhstan Kalasnikov menemui Jenderal Kurbatkin Kurbatkin menyuruh Kalasnikov Untuk tidak menyerah Karena dia akan mengirim Kalasnikov Kembali mengiktik kontes senapan mesin Malam harinya Kalasnikov ditemani Andre Mulai menggabar Rancangan senapan mesin ciptaannya Kesokan harinya Prototipe mesin itu Mulai diproduksi Setelah selesai Senapan tersebut Diwujicoba Kalasnikov Dan Andre Mereka terlihat puas Melihat hasilnya Singkat cerita Kalasnikov kembali ke Galut Bin Untuk ikut kontes Desain senapan mesin Hal pertama yang dilakukan Adalah menemui Katya Dia Mengajak untuk jalan-jalan Dan berkeliling-keliling Karena terlalu asik Mereka tidak sadar Kalau Hujan segera datang Alah hasil Mereka pun basah kuyuk Momen itu membuat Kalasnikov Dan Katya semakin dekat Beberapa hari kemudian Waktu penjurian pun tiba Semua senapan mesin Yang menjadi peserta Diuji coba Di saat pengumuman Semua peserta terkejut Karena Tidak ada satu pun Dari mereka Sample senapan mesin Yang akan diterima Untuk Diproduksi Karena tidak ada yang memenuhi Persyaratan teknis Namun begitu Pihak militer Mempersiapkan Semua peserta Untuk melanjutkan Desain senjata Terbaru Inovasi mereka sendiri Untuk Kemajuan militer Karena perang Masih berkecamuk Kalasnikov lalu Menemui dokter Untuk Meminta surat rekomendasi Agar dia bisa kembali Berperang Di garis depan Tetapi Sang dokter menolaknya Karena kondisi lengan Kalasnikov yang belum pulih Dia tidak memungkinkan dirinya Untuk kembali berperang Setelah keluar dari ruangan dokter Kalasnikov Ditemui oleh Sudayev Dia mengatakan kalau Dia mempelajari Desain senjata prototipe Milik Kalasnikov Yang pertama dulu Sudayev melihat Ada potensi Di sana Sudayev Kemudian menyuruh Kalasnikov Untuk mengembangkannya Di kulut Finini Sudayev Bersedia membantu Kalasnikov Kini Semua terserah keputusan Kalasnikov Malam harinya Kalasnikov yang mulai putus asa Teringat masa kecilnya Di pedesaan Hidup sederhana Sebagai seorang anak petani Yang memiliki cita-cita Menjadi orang yang berarti Bagi negaranya Kesokan harinya Kalasnikov pergi ke rumah Katya Untuk memperbaiki Lampu rumahnya Di hadapan ibu Katya Kalasnikov mengungkapkan Niatnya Untuk memberi setrik Katya Segera Karena dia sangat mencintainya Hari demi hari pun berlalu Saat senang bekerja Menesain senjata di Golut Fin Semua orang dikejutkan Oleh kabar Yang mengatakan Bahwa pihak rusia Berhasil memenangkan Perangan Mereka pun bersorok Bergembira Semua orang merayakan Kemenangan ini Namun Bagi Kalasnikov Kemenangan ini Menandakan Kalau karirnya sudah Berakhir Tidak ada lagi Yang bisa Dipersembahkan Untuk negara Di hadapan prototipe Senjata ciptaannya Dia merenung Malam harinya Katya yang sekarang Sudah resmi menjadi istri Kalasnikov Mencoba memberi semangat Pada suaminya Yang terlihat murung Kesokan harinya Kalasnikov Menemui pimpinan Golut Fin Menanyakan Nasib senjata yang mereka Kembangkan Setelah Rusia Memenangkan perang Sang pimpinan memberi tahu Kalasnikov Walau Mereka masih mendapatkan Perintah Untuk terus mengembangkan Senjata yang modern Demi Kemajuan militer Rusia Kalasnikov Dia pun semangat mendengarnya Dia mulai bekerja Mengembangkan Senjata modern Rancangannya Agar Semakin sempurna Saat sedang bekerja Kalasnikov Ditemui oleh Sudayev Kalasnikov Menunjukkan desain Senjata terbaru ciptaannya Dia menyebutnya AK Sudayev Tertarik dengan Desain tersebut Dia memberi masukan Kepada Kalasnikov Agar Sistemnya bisa dibuat Lebih simpel Agar mudah digunakan Sudayev Kemudian Beritahu Kalasnikov Kalau beberapa bulan lagi Akan ada kontes Untuk Mengembangkan Senjata rifle Jenis terbaru Dia rasa Akan milik Kalasnikov Cocok untuk mengikutinya Jika Kalasnikov Menang Sudayev akan Menteraktir Kalasnikov Wedeng ronde lagi Keesokan harinya Disamping sang istri Kalasnikov Kesal Setelah mengetahui Kalau kontes desain Rifle Akan diadakan Di pabrik senjata Kauro Milik Dektyario Dektyario sendiri Adalah salah satu Kontestan Dan pesaing terkuat Kalasnikov Untuk saat ini Kalasnikov Merasa kalau Kontes ini Akan berjalan tidak adil Dan Dia tidak mungkin menang Katia kemudian Menurut suaminya Untuk tetap percaya diri Karena baginya Kalasnikov adalah Perancang senjata Terbaik di Rusia Pada tahun 1947 Kalasnikov Sampai di pabrik Senjata Kauro Untuk mengikuti Desain senjata Rifle Di sana Kalasnikov ditemui Zaitsev Yang akan membantunya Selama ada di sana Zaitsev Mengantar Kalasnikov Menuju tempat kerjanya Kalasnikov Mulai bekerja Hanya dalam Menyempurnakan desain Akam miliknya Dia teringat Dengan pesan Sudaif Yang mengatakan Agar desain senjata Miliknya Harus tetap simple Namun Berfungsi optimal Kalasnikov bekerja keras Siang dan malam Hingga Beberapa hari berikutnya Prototipe Akam miliknya Pun jadi Kalasnikov Penasaran Ingin Segera mengetesnya Kalasnikov membawa Menuju tempat pengetesan Di tempat pengetesan Kalasnikov Malah diusir Karena saat ini Sedang dilakukan Pengetesan prototipe Senjata milik Dek Diario Kalasnikov mencoba Minta izin Dari atasan pabrik Tetapi Jawabannya sama saja Jatah Kalasnikov Untuk mengetes masih lama Kalasnikov yang emosi Kemudian membawa senjatanya Ke belakang pabrik Dia mengetesnya sendiri Di sana Dan Apa yang dilakukan ini Mengundang kerimbitan Beberapa petugas Kemudian datang Untuk menangkap Kalasnikov Namun Kalasnikov malah tertawa Tersirat Rasa puas di wajahnya Sang pemilik pabrik Kameran Dek Diario Kemudian memanggil Kalasnikov Untuk menghadapnya Di dalam ruangannya Dek Diario Mengungkapkan Kalau Dia masih mengingat Kalasnikov Yang dulu Pernah mengikuti Kontes Dan kalah dari Sudayev Dan kali ini Kalasnikov Yang tidak pernah Sekolah teknik Kembali ikut Kontes Desain senapan rival Dek Diario Mengungkapkan Ingin melihat Hasil desain senjata Melek Kalasnikov Dek Diario Berjanji Dia tidak akan mencuri Desain melek Kalasnikov Dia Hanya ingin melihatnya saja Mereka berdua kemudian Pergi ke tempat kerja Kalasnikov Kemudian Kalasnikov Menunjukkan desain Aka miliknya Di hadapan Dek Diario Dek Diario Kemudian mengambil Dan merakitnya Dia bisa merakitnya Dengan mudah Tidak disangka Dek Diario Menyuruh anak buahnya Untuk menarik Semua desain senjata Miliknya dari kontes Dan memusnahkannya Karena Menurutnya desain miliknya Akan kalah jauh Jika dibandingkan dengan desain Aka milik Kalasnikov ini Kalasnikov Kan kaget mendengarnya Keesokan harinya Waktu penjurian pun tiba Senjata rifle yang pertama diuji Mengalami kendala Saat Dicilupkan ke dalam air Senjata yang kedua Macet setelah diberi pasir Kini Giliran senjata Aka milik Kalasnikov Setelah dicilupkan ke dalam air Senjata itu masih berfungsi dengan sempurna Begitupun Setelah dipendam di dalam pasir Senjata itu masih mudah digunakan Kalasnikov Kemudian pulang ke Golutvin Untuk menemui istrinya Dia Memberitahu kalau dia menang Senjata Aka ciptaannya akan diproduksi masal Katia pun bahagia mendengarnya Di momen ini Katia juga memberitahu Kalau Saat ini dia setengah hamil Kalasnikov pun semakin bahagia mendengarnya Di hari berikutnya Kalasnikov menemui Marshall Artillery Untuk mendapatkan penghargaan Setelah Menciptakan sebuah senjata otomatis modern Yang sangat mudah dan praktis digunakan Di dalam peperangan Setelah memberi penghargaan Marshall menyarankan Kalasnikov Untuk membeli cuti Dan Berlibur ke kampung halamannya Kalasnikov pun menurutinya Dan pulang ke kampung halaman Mengajak keluarga barunya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di konten kami berikutnya See ya Terima kasih